Intro Sebanyak 191 bakal calon kepala desa yang akan mengikuti Pilkades Tahun 2022 di Kabupaten Pasruan mengikuti ujian baca tulis dan tes membaca kitab suci sesuai agama yang diaduknya dilaksanakan di gedung serba guna pemerintah Kabupaten Pasruan pada Senin pagi Sementara itu Bupaten Pasruan, Eksat Yusuf menyempatkan diri menyapa dan memberikan himbawan kepada para bakal calon kepala desa yang akan mengikuti ujian Pria yang akhirnya bisa bagus irisya ini merekankan 3 poin penting kepada sejumlah bakal calon kepala desa yang lainnya meminta agar semua peserta memiliki niat yang terus mengikuti kemanfaatan kemasyarakat desa Ya, saya kira ini proses dan tahapan demokrasi di masyarakat kita ya tentu dari calon-calon harapan saya ya tadi ya di Kabupaten itu niatnya kita kemudian ketentuan dan adilannya dimahami yang ketiga ya apapun, bahkan bagian dari tahapan dan proses dan harus diterima dengan baik Saya kira ikutan penegara Kabupaten Pasruan, kita sepakat mencuali, menjaga kondisivitas dari wilayah, dari masa pandemi ini yang kita lakukan untuk bersintai Sementara itu, menurut Kapolres Pasruan AKBPR, Andris, pihaknya tetap siaga dengan segala kemungkinan yang akan terjadi mulai dari tahapan hingga pelaksanaan pemilihan kepala desa nanti Ya tentunya kita tetap siaga ya, kita mendukung sekali apa yang dilakukan oleh Pemkap Pasruan itu berarti kita menyiapkan pasukan dan mata telinga dan tentu suatu kita akan dapat bersukur Sebelumnya ratusan bakal calon kepala desa tersebut meliputi apel bersama dahulu mendengarkan kelahan dari Bupati Pasruan yang dihadiri oleh sejumlah Forkopimda Kabupaten Pasruan Tim Liputan Kominfo Kabupaten Pasruan melaporkan